Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, 100% Yesus Saya Pendeta Tan Hoy Nai Apakah Anda masih bingung tentang siapa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Allah, siapa itu Roh Tuhan, siapa itu Roh Kristus, siapa itu Roh Kudus, apakah Anda masih bingung Tipuan doktrin teritunggal 2000 tahun lah yang membuat Anda bingung Roh itu pasti satu, pahami dulu kebenaran Alkitabiah tentang Roh berikut ini Satu, Roh pakai R huruf besar pasti satu Roh dan Roh yang sama Satu Korintus 12 ayat 11 Nomor 2, Allah itu Roh di dalam Yohanes 4 ayat 24 sehingga disebut Roh Allah Allah itu Roh sehingga disebut Roh Allah Ketiga, Tuhan adalah Roh 2 Korintus 3 ayat 17 sehingga disebut Roh Tuhan Tentu saja Tuhan yang Roh dengan Allah yang Roh adalah satu Roh dan Roh yang sama Keempat, Roh Kristus Roma 8 ayat 9 Roh Kudus, Roh Yesus Kisah para Rasul 16 ayat 6 dan 7 Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Yesus adalah satu Roh-Roh yang sama Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Yesus adalah satu Roh dan Roh yang sama dan punya nama Yesus Kristus Nah berikut ini Roh hasil doktrin ngarang bebas Roh Bapak tidak pernah ada Roh Elohim tidak pernah ada Roh Adone tidak pernah ada Roh Yehova tidak pernah ada Roh Hasim tidak pernah ada Roh Tritunggal tidak pernah ada Roh segitiga tidak pernah ada Roh itu semua Roh fiktif Ilusi hasil doktrin ngarang bebas Kalian ngakunya percaya Yesus Tetapi menolak Yesus adalah Roh Kudus itu Kalian ngakunya percaya Roh Kudus Tetapi menolak Yesus Tuhan Allah Itulah yang disebut dengan penyesatan 2000 tahun doktrin Tritunggal Yesus adalah Roh Allah Maka Yesus adalah Allah Yesus adalah Roh Tuhan Maka Yesus adalah Tuhan Juru Selamat harus Allah Apalagi ya Roh Kudus adalah Roh Allah Adalah Roh Yesus adalah Roh Kristus Jadi kalau kalian percaya Roh Kudus Maka kalian menipu dirimu sendiri Karena kamu ngaku Kami percaya Roh Kudus Pak Tetapi kami menolak Yesus Allah loh Roh Kudus itu Roh Allah Ya pasti Allah Kalau anda percaya Roh Kudus Maka Roh Allah Roh Yesus sama Jadi Yesus itu Allah Ya Kami percaya Allah Pak Ya kalau Allah itu Roh Allah Tapi Allah kami Bapak Tidak pernah ada Roh Bapak Jadi Bapak pasti bukan Allah Karena tidak ada Roh Bapak Ya Matthew 10 ayat 20 Roh Bapamu itu artinya Roh Allah Bukan Roh Bapak Ya Yohanes 4 ayat 23 Disitu ada Bapak Ayat 24 ada Allah Siapa yang Roh yang Bapak Apa yang Allah? Allah Ya jadi Siapapun anda di luar sana Gelar dokter Sekalipun anda tidak paham Bahwa Roh Kudus Roh Allah Roh Kristus Roh Tuhan Roh Yesus adalah Sama Ya itu Yesus Jadi Yesus sekarang Roh Kudus Betul Kamu percaya Roh Kudus Percaya Pak Kalau gitu Kenapa kamu menolak Yesus Kami percaya Yesus Pak Roh Kudus adalah Roh Allah Berarti Yesus harus Allah Allah kami Bapak Bapak tidak pernah ada Roh Bapak Very very clear Bapak Ibu Saudara Ya Itulah gunanya sekolah Alkitab Di tempat kami gratis sekolah Alkitab Pak Bapak Ibu Saudara ya Gratis di tempat kami Terus Anda Boleh ikut Demikian pula Apa Ikut di baptis Supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan That it ya Jadi Jangan Jangan mau lagi disesatkan oleh roh-roh hasil doktrin ya Roh Elohim Roh Adonai gak pernah ada itu Roh Hashim Roh Yehova gak pernah ada Roh Bapak gak pernah ada Roh Bapak anak roh Kudus gak pernah ada Roh Tritunggal gak pernah ada Jadi roh Allah pasti Allah Betul Roh Tuhan pasti Tuhan Kalau Tuhanmu Yesus Maka roh Tuhan itu Yesus Roh Allah Allah itu Yesus Jadi kalau Tuhanmu Yesus Maka Allahmu harus Yesus Tidak bisa Allahmu Bapak Karena tidak ada roh Bapak Kalau kamu percaya roh Kudus Maka harus percaya roh Allah Roh Allah artinya Allah Ya Allah itu Yesus Tuhan itu Yesus Pulak-pulak diputar-putar sama That it Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Itu satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin Selamat menikmati